Komisi Pemilihan Umum, Papua Barat Daya resmi membatalkan Abdul Faris Umlati menjadi calon gubernur, nomor urut 1 di kontestasi Pilgub Papua Barat Daya 2024. Pembatalan tersebut tertuang dalam surat keputusan KPU Papua Barat Daya nomor 105 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 78 tahun 2024 tentang penetapan pasangan Pilgub 2024. Keputusan KPU Papua Barat Daya tersebut mulai berlaku pada tanggal 4 November tahun 2024. Terkait hal tersebut, kuasa hukum KPU Papua Barat Daya Peter L. membenarkan ihwal dikeluarkannya surat keputusan itu. Putusan KPU terkait pembatalan status Bupati Raja Ampat 2 periode itu jadi Cagup Papua Barat Daya berdasarkan surat rekomendasi bawah selu Papua Barat Daya. Dalam surat itu secara jelas menyebutkan bahwa Abdul Faris Umlati Cagup nomor urut 1 jelas melakukan pelanggaran administrasi pemilihan tahun 2024. Dengan demikian, KPU Papua Barat Daya melakukan telah hukum dan membatalkan Abdul Faris Umlati sebagai Cagup Papua Barat Daya nomor urut 1. Hingga berita ini terbit Tribun Sorong.com masih melakukan upaya konfirmasi ke pihak KPU Papua Barat Daya.